Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah memenuhi cakupan vaksinasi polio di daerah serta menggerakkan komponen masyarakat di lingkungan posyandu agar vaksinasi polio tetap tersalurkan dengan baik. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, mengatakan pemerintah harus meminimalisir disinformasi atau hoax yang beredar seputar vaksinasi. Selain itu, diperlukan juga peran tokoh agama dan tokoh masyarakat termasuk penggunaan media mainstream untuk mengedukasi masyarakat demi mencapai target vaksinasi polio minimal 95%. Selama ini, masih banyak daerah yang cakupan vaksinasi polionya masih di bawah 50%. Satu saja kejadian polio, maka kita bisa menyebut sebagai kejadian luar biasa. Nah, selama ini masih banyak daerah yang cakupannya masih di bawah 50%. Jadi, artinya hari ini pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana kesiapan daerah, kemudian juga bagaimana respon masyarakat terhadap penyakit polio ini. Nah, yang kedua, hari ini juga pemerintah harus melakukan upaya meminimalisasi disinformasi atau hoax yang beredar seputar vaksinasi. Karena saya yakin beberapa daerah cakupannya rendah juga karena disebabkan adanya disinformasi yang belum selesai. Nah, oleh karena itu pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga penggunaan media mainstream untuk terus mengedukasi masyarakat ini menjadi sebuah keniscayaan. Komisi 9 DPR RI juga mendesak pemerintah untuk menelusuri adanya laporan terkait tiga anak di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dikatakan menderita lumpuh layu akut diduga disebabkan oleh vaksin polio. Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.